Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi menarik sudah kami rangkum untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda. Bersama saya Genggudia, inilah News FTV Jember selengkapnya. Pemirsa sempat dua kali mangkir MFM, Kiai yang dilaporkan istrinya atas kasus dugaan asusila terhadap santrinya, akhirnya penuhi panggilan polisi sebagai saksi terlapor di Mapol Resjember. Selain Kiai MFM, polisi juga memeriksa sejumlah santrinya yang diduga sebagai korban cabul sang Kiai. Didampingi tim kuasa hukumnya MFM, Kiai pengasuh pondok pesantren Al Jalil II, Desa Mangaran, Kecematan Ajung Jember, kami siang memenuhi panggilan polisi. MFM yang sempat dua kali mangkir panggilan polisi ini diperiksa sebagai saksi terlapor di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Pol Resjember. Dalam pemanggilan MFM oleh polisi ini, merupakan pemeriksaan pertamanya untuk kepentingan menyelidiki kebenaran kasus seperti yang dilaporkan Hikmatul Aliyah, istri terlapor. Melalui kuasa hukumnya, Kiai MFM berencana akan melaporkan balik pelapor atau istrinya, jika atau dengan tindak asusila dan pencabulan yang dituduhkan terhadap dirinya tidak terbukti. Hari ini agendanya adalah kita memenuhi panggilan peterangan saksi dari TAI Fahim. Terus kemudian dari Sandriwati juga empat orang didamping oleh sekiatri. Saat ini agendanya seperti itu. Materinya kita belum tahu. Yang jelas ini kan masih pemeriksaan pertama dari panggilan kedua. Nah, rencana lapor balik pasti. Karena di perkara ini kan sudah jelas, teman-teman media juga paham bahwasannya Sandriwati yang dibawa visum ini kan seolah-olah korban. Padahal mereka ini bukan korban. Dia tidak pernah menyatakan diri sebagai korban. Buktinya mereka masih dekat, masih tetap di pondok, masih memberikan kuasa kepada kita. Jadi otomatis nanti pasti kita akan lapor balik. Selain Kiai MFM, pemeriksaan juga dilakukan terhadap empat orang Sandriwati yang diduga sebagai korban pencabulan sang Kiai sebagai saksi dengan didampingi psikiater. Sebelumnya kasus sedugaan Asusila terhadap sejumlah Sandriwati yang dituduhkan kepada MFM muncul ke publik setelah adanya laporan istrinya pada hari Kamis 5 Januari lalu. Tim Liputan, News FTV Jumber, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.